Nikmat apa lagi yang kamu mau dustain, coba. Halo semuanya, selamat datang di video Otokar. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Ini adalah GAC ION Y Plus, versi resmi yang dijual di Indonesia. Seperti apa fitur yang ditawarkan oleh mobil ini? Apakah sesuai dengan ekspetasi Anda? Simak video ini hingga selesai. GAC, Duangzhou Automobil Group Corporation, merupakan perusahaan otomotif raksasa dari Tiongkok. Sedangkan ION merupakan seris mobil listrik dari GAC. Sebenarnya, GAC juga punya mobil passenger lainnya di Cina sana. Seperti M-Series, M-Co, M-Pow, G-A, G-S, dan G-N-Series. Nah, yang masuk ke Indonesia melalui Indomobil Group baru ION Series alias mobil listrik. Pada saat video ini dibuat, GAC ION Y Plus dibanderl dengan harga Rp 415 juta, tipe Rp 410 juta, dan Rp 475 juta untuk tipe Rp 490 juta. Dari segi desain mobil ini memang keren dan futuristik mengesankan sebuah SUV yang besar. Kacauannya besar di sini ya, agak miring. Seperti Honda Jazz generasi terakhir ya, yang di Indonesia. Di sini terdapat lampu yang angel wings, seperti menari-nari ya, sayapnya. Terdapat logo G. Ini bukan Google, ini GAC. Ada kamera depan untuk kamera 360. Sensornya juga sudah ada. Artinya mobil ini sudah dilengkapi dengan ADAS. Untuk urusan kaki, mobil ini dilengkapi dengan velg berukuran 18 inci ya. Besar sekali, berwarna grey. Single color, dibalik dengan bahan 215x50 R18. Merk banyak, Cao Yang. Khas dari mobil Tiongkok. Bagian depan sudah cakram, bagian belakang juga sudah cakram. Untuk urusan safety, pastinya sudah sangat lengkap sekali. ABS, EBD, Vehicle Stability Control. Bahkan ADAS juga sudah ada kok di mobil ini. ION Y Plus dibekali dengan baterai berkapasitas 63,2 kWh. Berjenis LFV. Yang dapat menempuh jarak 490 km. Motor listriknya ditaruh di depan. Yang artinya front wheel drive. Menghasilkan tenaga 204 PS. Dan torsinya 225 Nm. Mulai dari RPM 0 ya. Sebelum masuk ke interiornya, saya akan jelaskan kunci yang canggih ini. Ini smart key beneran sih. Fungsinya tentunya untuk lock. Dan saat di lock nih, rata ya. Bukan pintunya. Serta saat di unlock, muncul seperti ini. Dan spionnya ngikutin juga. Ada fitur untuk membuka bagasi belakang secara tile gate elektrik oleh kunci. Ada bisa untuk menghidupkan dari jarak jauh di sini ya. Dan saya akan hold bagian kunci ini. Bagian unlocknya. Dan terbuka bagian semua jendelanya. Serta terbuka juga bagian sunroof panoramiknya. Kurang pintar apa lagi coba mobil ini. Kita akan masuk ke bagian row utama dari GAC Ion Y Plus. Nah, saat Anda masuk. Kursinya mundur secara otomatis. Macam mobil premium banget ya. Padahal nggak nyampil 500 juta harga mobilnya. Wah. Maju lagi secara otomatis. Interior ini sangat mewah dan futuristik. Warna hitam bercampur dengan warna abu-abu seperti ini. Serta ada ambient light. Yang tentunya bisa diubah-ubah. Dan tentunya. Di sini door tingunya menggunakan material empuk. Hingga ke bagian bawah. Serta ada speaker. By Bonzo V. Ya, sang legenda. Rock. Jadi kalau anak rock. Wajib beli mobil ini. Dan dashboardnya ini modelnya panjang. Khas EV ya. Dan bertumpuk. Lalu di sini ada ambient light. Nanti kita bisa rubah-rubah. Dan untuk menyalakannya. Tidak ada tombol-tombol start, stop engine. Udah nggak jaman di mobil sekarang. Tinggal diinjak rem aja. Dia udah otomatis nyala. Dan nggak ada suaranya. Iyalah. Mobil listrik ini, bos. Lalu untuk setir. Di sini menggunakan setir yang plat bottom. Serta sudah dilengkapi dengan lapisan kulit. Dan ada jahitan asli dong. Dan untuk lengkapannya. Di sini sudah ada untuk adaptive cruise control di kiri. Tombol-tombol view ini untuk bagian instrumen cluster. Di kanan untuk audio dan voice command. Oh iya, sudah mendukung intelligent voice command. Tapi sayangnya masih menggunakan bahasa Inggris. Dan di bagian balik setir ini terdapat tuas transmisi. Ingat ya, tuas transmisi bukan tuas lampu. Serta di bagian kiri ini untuk wiper. Dan untuk wiper belakang. Serta berfungsi juga untuk lampu sen. Dan lampu sennya saat dirilis terlihat ada animasi lampu sen sebelah kiri nyala. Dan layar tengahnya langsung 3D. Dan bisa anda putar-putar. Dan ini lihat terbuka real nih. Sayangnya, setirnya dia hanya tilt steering. Belum telescopic. Mungkin nanti ada facelift kali ya. Instrumen cluster-nya di sini full digital. Dan mengikuti tema yang ada di head unit. Di sini ada gambar mobil. Serta ada gambar mobil lagi animasi secara real time. Di tengah. Untuk kecepatan kilometer per jam. Posisi sekarang P atau enggak. Atau D atau mode spot. Semuanya nanti tergambarkan di sini. Untuk TSS. Eh, TSS lagi ya. Kesensing-an itu ada di atas nanti ya. Airbag semuanya ada di atas teman-teman. Dan kita ke bagian head unit-nya. Yang super mewah. Yang super intimidatif. Ini seperti TV ditamplokin di sini ya. Waduh, gede banget. Lihat ini ya. Ada beberapa fitur yang sangat luar biasa. Kita disambut oleh map langsung di sini. Secara real time map-nya. Sudah support Apple CarPlay, Bluetooth, radio. Sayangnya Android Auto. Informasinya belum tersedia ya. Mungkin tinggal update software aja. Ada My Car. Nah, My Car ini lucu teman-teman. Jarang sekali di mobil. Di bawah 500 juta ada fitur seperti ini. Contohnya di sini kita mau buka sunroof. Tekan sunroof-nya lalu di sini tekan aja. Kita otomatis kebuka tuh. Lalu di sini oven full. Bisa kebuka semua. Lalu ada bit blee. Bisa dilihat dari sini. Wah. Dan lihat juga ya. Kita akan ke... Misalkan jendela nih. Right front window. Ini bisa dibuka. Hmm. Kalau dipencetnya begini langsung terbuka. Dan ini juga langsung ditutup. Lalu ke bagian left sama ya. Bisa dibuka juga. Dan juga bagasi bisa dibuka dari layar ini juga. Kokpit. Nah, kokpit ini untuk pengaturan sepion. Ingat ya pengaturan sepionnya di mana. Nggak ada tombolnya di sini. Adanya di sini. Di layar. Anda masuk ke kokpit. Pencet rear. Untuk mengatur sepion kanan. Pencet left. Untuk mengatur sepion kiri. Lalu di sini ada juga. Ambient light. Nah, ambient light-nya ini bisa Anda atur-atur. Warnanya mulai dari putih, pink, biru, orange, kuning, merah. Ungu-ungu tua gitu kan. Biru-biru muda sampai ke biru kosong dua. Dan hand unit ini terlihat ada 4G-nya. Berarti bisa diisi SIM. Serta ada WIP-nya. Juga NFC. Pastinya ada di sini. Dan jangan lupa ini bisa mengatur untuk AC juga. AC-nya diatur dari sini ya. Anda tinggal tekan on dari sini. AC-nya dual zone. Posisi paling dingin di 18,5 derajat Celcius. Posisi paling panasnya atau heatersnya di 31,5. Nah, sistem ini ada Adigo Smart Driving. Ini seperti Adas atau TSS. Kalau di Toyota. Atau Honda Sensing kalau di Honda. Lalu ada apa saja di sini sampai ke Adaptive Cruise Control ya. Dan ada Towing Mode. Ini saksinya Towing Mode. Kalau lagi Towing kali ya. Supaya nggak ujlak-ujlakkan ya. Car Body Accessory Screen Settings. Nah, screen setting ini tadi ya. Misalkan Anda terganggu dengan layar putih seperti ini. Bisa pakai mode malam. Atau pakai Smart. Smart ini nanti kalau malam otomatis akan warna hitam ya bagian temanya. Head unit ini tentunya bisa mengatur atau melihat kondisi baterai, kelistrikan, dan support mode, normal mode, e-pedal. Nggak asing ya, e-pedal Nissan. Jangan-jangan nih kolaborator Nissan ya di Cinanya. Serta di sini, power setting, charging, insulation, dan sudah support P2L. Sampai 3,3 KWH. Lalu ke bagian bawahnya. Terdapat untuk menjepit kartu atau HP ditaruh di sini. Ini ada wireless charger sepertinya di sini. Ada cup holder. Coba kita cek dulu cup holdernya. Tuh, air minum. Masuk dan pas. Kayaknya sudah diukur ya sama botol di Indonesia. Untuk bagian driver ini sudah dimanjakan banget. Pengaturannya sudah bisa maju, mundur, reclaim secara elektrik. Dan hingga ke bagian passenger. Serta ada hembusan AC untuk jog driver. Mobil ini cocok juga untuk dibawa sendirian. Kita masuk dulu ke dalam mobil ION Y Plus ini. Wow! Surprisingly, lega banget ini bagian row keduanya. Lihat ya. Di sini legroomnya masih ada sisa ruang 17-20 jari. Dan paha tersanggah dengan baik. Kaki Anda juga bisa masuk. Bisa selunjuran full di sini. Headroom masih ada sisa ruang 5-7 jari. Dan Anda mendapatkan armrest tengah. Jognya juga sporty ya. Sudah menggunakan kulit. Ada aksen birunya. Nanti interiornya bisa Anda pilih juga yang lebih terang. Bukan yang hitam. Ini bisa ya. Oh iya. Anda juga mendapatkan hembusan AC di sini. Serta ada USB biasa untuk mengecas gadget Anda. Masih kurang lega ruangan seperti ini. Tenang. Masih bisa dilegain lagi. Caranya dicopot dulu headrestnya. Bisa mode sopa seperti ini. Jangan lupa dicopot ya alas kakinya. Tuh. Bisa selonjoran dong di mobil ini. So kalau Anda big boss di perusahaan. Pengen mobil untuk harian. EV ini cocok banget. Nggak usah ditekuk-tekuk diselonjorin begini. Aduh enak sih ini. Nikmat banget. Nikmat apa lagi yang kamu mau dustain coba. Dari bagian belakang. GACO ION Y-Plus ini memang terlihat. Masih cukup futuristic. Masih cukup oke. Terdapat ruang spoiler yang gede sekali di sini. Terdapat lampu LED loh. Lampu untuk high stock monolamnya. Dan ini sangat sensitif sekali. Mari kita mendekat. Langsung disambut dengan bagasi yang sangat besar. Tentunya sudah electric power target dan smart seperti tadi ya. Kita langsung ke bagasinya. Bagasinya ini luas. Bisa masuk koper gede. Koper medium. Bahkan stick golf harusnya masuk di sini. Terdapat ruangan lagi. Masih menggunakan ban serp ya. Walaupun mobil istri masih menggunakan ban serp. Dan ini. Dapat ini tuh. Kayaknya ini baju ya. Kalau kita lagi keadaan darurat. Baju simer-simer. Kalau di malam hari kan sangat membantu. Untuk safety. Nah kita tutup ya. Karena sudah electric. Tinggal pencet aja di sini. Terdapat tie line. Di bagian belakang ini. Dan tie line-nya ini nyata sekali. Walaupun di siang hari seperti ini tuh. Dari ujung ke ujung. Untuk perempuan mas. Semuanya udah pasti LED. Termasuk ada fog lamp belakang juga. Ada logo GAC. Ada GAC emboss. Ada ION. Why? Dan ini sangat sensitif sekali. Tutup lagi deh. Sensitif banget ya. Karena saya memang lagi ngantungin kuncinya sih. Mungkin dianggapnya mau buka bagasi ya. Sama mobil ini. Sensor parkir sudah ada di sini. Tiga buah. Dan ada kamera mundur. Sebagai kamera 360. Overall GAC ION Y Plus ini menurut kami sangat baik sekali. Hadir di Indonesia. Bahkan gak tanggung-tanggung mereka menggandeng brand otomotif besar. ATPM besar di Indonesia. Sebuah grup yang sangat boleh dibilang raksasa di Indonesia. Indomobil. Ya artinya tidak main-main. Bahkan sebagian showroom. Indomobil grup. Nissan gitu ya. Sudah dijadikan GAC. Nah jadi kesimpulannya seperti apa? Mobil ini memang menawarkan fitur-fitur yang sangat banyak sekali ya. Menawarkan berbagai macam fitur yang terbaru. Lampunya juga sudah cantik. Angel wing ya. Bahkan itu pertama kayaknya di kelasnya di Indonesia yang masuk. Ruangan kabinnya gede. Visibilitas paling terbaik di kelasnya. Macam MPP mobil ini. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kami juga berterima kasih kepada dealer GAC Aion Bekasi. Bagi Anda yang ingin membeli mobil GAC. Silahkan hubungi kontak marketing yang sudah kami lampirkan di deskripsi. Saya Dudung Sabta Aji. Sampai jumpa di video review selanjutnya.